Assalamualaikum Apa kabar Sobat Hijau? Kita main lagi ke pantai Lama banget ini kita gak main pantai kan Kali ini kita berkunjung ke Pantai Sawangan Indah Udah pernah denger? Mana orang kebumen? Udah pernah kesini? Nek durung tau Ya tak cak menek ya Meluarenyong Dan seperti biasa kita kalau ke pantai tuh Nyari waktu yang luang Bukan yang pas weekend Karena kepinginnya tuh kita private beach gitu Dan tau gak? Ini kita cuma berdua doang Selain itu tuh cuma ada Pak Nelayan Yang lagi cari ikan jaring Terus Pak Petani yang lagi tanam pohon-pohon gitu di pantai Seru sih Cuma agak ngeri ya Karena berasa ini kayak main di halaman rumah Tapi emang view-nya tuh Ini ada icon disini yang Tidak seperti di pantai-pantai lain Jadi banyak sekali jembatan di antara semacam laguna ya Yang menghubungkan ke pantai dari sungai gitu Jadi ini beda sih Tidak semua pantai memiliki ini Terus seneng banget nih liat Pak Nelayan Mengamati beliau mencari ikan Coba seberapa banyak sih beliau dapet Ternyata bapaknya malu guys Yuk kita pindah ke tempat lain yuk Takut nanti bapaknya jadi gak jadi nyari ikan Kita kan jadi menghambat pekerjaan Mari aku ajak ke sungainya Nah sungainya kayak apa sih tampilannya Jadi kalau pantainya kan agak jauh di sebelah sana Nah kita sekarang ke arah sungai Eh wait Nemu apa nih Kita naik dulu ya Ini kayak semacam mercusuar gitu ya Ala-ala mercusuar gitu Ada rumah pohon yang bisa dinaiki Terus kita bisa lihat view dari atas Pantainya kayak apa Nah ini mungkin Digunakan untuk para Penyelamat atau Apa lifeguard ya Kalau ada yang tenggelam gitu Cuma karena ini gak ada pengunjung Jadi sepi banget sih Dan ini FYE Buat kalian orang kebumen Tau gak Kalau di kebumen tuh ada dua nama Pantai Sawangan Indah Dan Pantai Sawangan Adventure Jadi beda ya Kalau Pantai Sawangan Indah Itu gak memerlukan trekking yang berat Kalau Sawangan Adventure Itu bener-bener trekkingnya tuh butuh fisik yang oke Nah ini kita sekarang lagi ada di sungainya Terus di antara sungai-sungai ini Di sebelahnya Itu banyak gasebo Di situ kita bisa main-main Kita bisa makan bareng keluarga Pokoknya ini keren banget Jangan lupa kalau kesini Karena ini gak ada pedagang Sebaiknya sih bawa tiker Gak perlu tiker sih Sebenernya karena udah ada gasebo Cuman Kayaknya lebih asik dibawa deh Terus Gelar deh Makanan kalian disini Anak-anak lari-larian Seru Udah puas Duduk di pinggir sungai Ayo kita main ke jembatannya Yang menghubungkan sungai Ke sebelah sana Itu pertanian warga Jadi banyak yang nanam tanaman palawija gitu Wow Pokok men kita eksplor setiap sudutnya Di pantai ini tuh ada apa sih sebenarnya Jadi sebenarnya kita tuh kepingin lihat Di tengah sungai itu ada binatang apa sih Penasaran dong Jadinya kita ke tengah Ke jembatan bambunya Ada beberapa ikan kecil Yang lalu lalang disitu Terus kayak semacam rumput-rumputan Jujur bingung sih Disini gak ada pedagang Sama sekali Jadi bener-bener yang nelayan doang Terus tidak ada pengunjung juga Jadi kita gak bisa jajan Biasanya kan kalau kita namanya tuh Pasti kulineran ya Ini gak ada jajan Jadi emang bener-bener harus sangu sendiri Tapi seru banget sih Main ke pantai sawangan indah Yuk yang belum kesana merapat Salam hijau